Tim Alap-Alap Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim Polres Belitung, mengamankan pelaku pencurian tas, handphone dan uang tunai. Pelaku pencurian itu bernama Sudarman alias Mang berusia 56 tahun warga Kelurahan Paal 1, Tanjung Pandan, Belitung. Ia sudah melakukan tindak pidana pencurian di salah satu ruko beralamatkan Jalan Jenderal Sudirman, Desa Air Raya, Tanjung Pandan, Belitung tepatnya di Pertigaan Simpang Mengbalong. Pada Senin tanggal 6 September 2021, lalu, ruko tersebut milik korban Hedi 32. Pelaku yang merupakan residivis itu, sudah diamankan oleh polisi sejak Jumat. Jumat tanggal 10 September 2021, ia dicinduk oleh polisi di kediamannya. Yang bersangkutan ini merupakan residivis. Kalau tidak salah dengan yang sedang kami tangani ini sebanyak lima kali. Pujar kasat reskrim Polres Belitung Iktu Edy Purwanto kepada pos Belitung. Minggu, tanggal 12 September 2021. Kronologi dari kasus pencurian ini. Berawal saat pelaku melintas di Jalan Jenderal Sudirman. Pertigaan Simpang Mengbalong menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sol BN7271FJ. Senin tanggal 6 September 2021, pekan lalu. Setiba di sebuah ruko, pelaku memarkirkan kendaraan. Dan berjalan menuju lokasi kejadian. Saat di TKP pelaku lantas mengambil tas berisikan handphone, uang tunai dan barang lainnya. Kemudian, tersangka meninggalkan lokasi kejadian tanpa diketahui pengelola. Tersangka kami amankan di rumahnya di wilayah Tanjung Pandan. Jadi dari pemeriksaan saksi dan barang bukti, terduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, kata Edy. Atas perbuatan tersebut, polisi menjerat pelaku dengan pasal 362 kupidana, dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.